Halo semua, ketemu lagi sama aku Tashi, welcome to my channel Buat kalian yang suka masak atau yang baru belajar masak Atau yang cuma suka lihat makanan aja Channel ini cocok banget buat kalian Intro Sebelum kita mulai video ini, aku mau mengucapkan Selamat Idul Adha bagi semua yang merayakan Aku juga merayakan Idul Adha hari ini Pastinya stok daging pada banyak ya nih kalau habis kurban kan Makanya aku kasih resep Idul Adha buat kalian Yaitu adalah daging goreng Maroko Daging goreng Maroko ini resepnya udah dipake Kayaknya kalau kalian punya temen orang Arab Pasti kalau kalian main ke rumahnya daging goreng ini Pasti ada terus gitu di menu nya Di rumah aku, di rumah suami aku, di rumah saudara aku Biasanya semua pasti tau deh resep daging goreng ini Cuman biasanya bumbu dasarnya ada sedikit berbeda Kalau aku bener-bener gak pake bumbu dasar paketan Jadi aku pake bahan-bahan alami Jadi kita cuma pake ketumbar bawang putih dan bawang bombay aja Gampang banget kan tapi rasanya endol banget Cuman ada suatu rahasia Ini kayak apa ya Bumbu rahasia gitu yang biasanya dipake di orang Arab Biasanya kalau rumah-rumah orang Arab bikin daging goreng selalu ada pake ini Kita siram dengan minyak samin Nah kalau menurut kalian kayak aduh beli minyak samin tuh dimana kak gitu kan agak susah Gak apa-apa kalian bisa ganti dengan butter Tapi jangan mentega ya beda rasa rapi butter yang unsalted Kalau kalian kasihin boleh insulted tapi mendingan ya unsalted Kalau kalian mau lebih enak sih sebenernya mendingan pake minyak samin sih Aku aja cuma beli waktu itu di toko ada di gojek Kalau kalian pasti gampang Satu tempat itu cuma Rp25.000 jadi gak terlalu mahal Tapi dia akan mengupgrade rasa dagingnya menjadi lebih enak Nah kalau preparation time ini menurut aku tergantung jenis daging yang kalian pake Di sini aku pake daging sapi Tapi kalau kalian pake daging yang tebel Semakin tebel dagingnya emang semakin lama proses masaknya Tapi kalau kalian pake daging yang tipis Ini sebentar banget masaknya dan enak banget gurih Dan apalagi kalau dimakannya pake nasi biryani Nah mungkin emang kalau di sini kan belum ada resep nasi biryani Nanti di minggu depan aku akan coba bikinin resep biryaninya juga Jadi kalian bisa menyantap daging gorengnya dengan nasi biryani By the way aku kelupaan ada surprise buat kalian semua Karena kita sudah mulai berjalan, sudah 4 bulan channel aku Dan aku sudah mengkonsepkan ini sebenernya dari awal video Cuman belum bisa terrealisasikan Akhirnya aku bisa bikin video ASMR Jadi sekarang setiap abis kita masak Kalian udah liat resepnya Yang suka nonton video makan ASMR sudah ada di channelku Jadi starting this video aku akan adain video ASMR makan di belakangnya Kalau kalian yang tipe anak-anak males masak Itu ya suka nonton ASMR aja bisa langsung skip ke belakang Itu aku makan Tapi kalian menurut aku sih lebih berfaatnya nonton resepnya gitu ya Oke langsung aja kita liat step by stepnya Sekarang ini dia bahan-bahan yang kalian butuhkan untuk bikin daging goreng Maroko Pertama kita akan membuat bumbu halusnya dulu Siapkan bawang putih, bawang bombay, dan juga ketumbar Disini aku pakai blender Karena kalau diulek memakan waktu yang lumayan lama Kalian haluskan ketiga bumbu ini sampai halus Kalau di blender agak susah kalian bisa tambahkan 1 sendok makan air Setelah bumbunya sudah halus kalian bisa tiriskan di mangkuk Dan sekarang kalian kasih seasoning Untuk tahap seasoning pertama Kalian hanya membutuhkan kaldu bubuk daging Dengan merica Atau lada Disini aku pakai ladanya lumayan banyak Karena aku suka pedas dan wangi dari lada Diaduk sampai merata Lalu siapkan panci yang diisi dengan minyak Sedikit saja minyaknya Dan kita mau tumis bumbu halus yang sudah tadi kita buat Ditumis sampai wanginya sudah harum Dan warna bumbunya sudah mulai kecoklatan Tapi jangan sampai gosong ya Apinya kecil aja Sekarang di panci lain kalian masukkan daging yang mau kalian pakai Disini aku pakai buntut sapi Dan daging sapi yang biasa digunakan untuk rendang Kalian bebas menggunakan daging apa saja Lalu kalian masukkan bumbu halus yang sudah kita tumis Kedalam dagingnya Kalian aduk sampai bumbu dan dagingnya meresap semua Lalu saatnya menambahkan air Airnya secukupnya saja Yang penting airnya bisa merendam seluruh permukaan daging Nah sekarang setelah airnya sudah merata Jangan lupa untuk menutup pancinya Proses ini kalian tunggu sampai bumbunya dan dagingnya Benar-benar meresap, mengental dan dagingnya sudah empuk Kalau kalian merasa dagingnya belum empuk Kalian bisa tambahkan lagi air panas di dalamnya Air panas ya, jangan air dingin Sampai konsistensi bumbunya mengental dan dagingnya sudah empuk Nah icip-icip dan kalian tambah secumput garam Dan gula sampai dirasa yang kalian inginkan Sekarang siapkan panci Dan kalian goreng dagingnya Proses gorengnya jangan terlalu lama Karena dikhawatirkan dagingnya bisa alot Jadi sebentar aja asal sudah browning Daerah dagingnya itu sudah siap untuk disajikan Nah ini nih spesialnya Kalian siapkan minyak samin Kalian cairkan Dan tambahkan secumput garam dan lada Ketika minyak saminnya sudah panas Kalian bisa tiriskan Dan sajikan dagingnya Dan siram minyak saminnya di atas dagingnya Ini akan menaikkan level rasanya jauh banget Jadi lebih gurih Lebih enak Pokoknya kalian wajib banget coba resep ini Selesai deh Gampang kan? Nah sekarang kita mau mulai makan daging goreng marokko lah Aku lihat nih hasilnya kayak Aduh ada bekas-bekas gorengannya gitu Enak banget Dan ada minyak saminnya Ini tuh gurih banget loh minyak samin Beda sama kayak minyak goreng Ataupun bantar juga sama enaknya sih Cuman kalau menurut aku minyak samin itu jauh nyami Oh my god Sekarang kita mau makan dulu A.S. Amel Time Bye Bye Hello I.S. Amel Time I.S. Amel Time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati